Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi sekali teman-teman sehat selalu kali ini kita akan membahas masih dengan tema banner seluler atau banner kiosk counter atau jualan pulsa atau service hp oke disini teman-teman tampilannya seperti ini dengan tema warna blue dan juga warna orange kuning kita akan bagikan nanti file dan juga linknya ya paling kita bagikan ada psd dan juga file coreldraw oke kita langsung saja pada pembahasannya oke disini teman-teman saya sudah siapkan untuk dua ekstensi ya yaitu cdr ya disini dan juga ada psd oke untuk psd kita bahas dulu di psd kita sudah siapkan tiga file pertama untuk warna biru yang kedua biru cerah ya dan selanjutnya yang warna biru lagi dengan posisi potret ya ini digunakan nanti teman-teman bisa untuk digunakan untuk x banner ya kita close aja dulu ya karena pada dasarnya dalam pengeditan atau pembuatannya itu sama saja kita pilih aja yang warna biru cerah ya seperti ini oke disini teman-teman warnanya ada warna orang dan warna biru cerah juga ada beberapa properti pertama ada layanannya ada namanya disini juga ada beberapa deskripsi ya mana tahu teman-teman nanti bisa digunakan untuk deskripsi toko atau perusahaan teman-teman lalu ada tombol beli sekarang selanjutnya ada juga layanan service tiga jenis jenis phone android mobile dan juga apple atau ios ini alamat dan juga ada tagline kalau teman-teman mau menggunakan tagline icon social media nanti tinggal disampaikan apa saja dan sekarang tinggal kita cara yang pertama adalah cara untuk merubah dari warnanya dulu ya oke teman-teman cara merubah warna caranya ini kalau ada clip group ya ini kita hapus aja karena ini hanya lisensi atau cara penggunaan ya nanti dibaca aja oleh teman-teman kalau sudah ini kita hapus oke group and content ya setelah itu kita buat satu buah hue saturation ya dipilih new maaf disini dipilih ada bagian create new fill or adjustment layer pilih hue saturation tinggal kita di drag aja disini ya otomatis ini warnanya sudah berubah seperti itu selanjutnya untuk merubah text ya teman-teman itu caranya bisa menggunakan text tool aja disini di klik aja bagian text nya untuk font nya saya menggunakan oswal ball ya oke disini misalkan menggunakannya tadi video sebelumnya adalah engsel misalkan ya jangan berokah sel terus kita pilih coba engsel oke engsel seperti itu ya sebentar kita buat capital engsel engsel seluler kita ganti ukurannya disamakan aja engselnya bagian yang belakangnya teman-teman juga sama ya kita ganti aja ini di engsel nah disini klik dua kali oswal ball oke kita pastikan ini juga sama klik dua kali oswal ball juga kita pastikan kembali oke setelah itu silahkan diseleksi tiga-tiganya pada bagian layer lalu di perbesar oke seperti itu ya kita tekan enter lalu kita pilih text tool kita ganti saja untuk fontnya misalkan 72 ini juga sama kita ganti 72 biar sama seluruhnya ini juga sama kita ganti 72 setelah itu masuk pada bagian yang ini ya nah kita pilih pada bagian text nya ini untuk tulisan seluler nya teman-teman jadi kita ganti fontnya ya disini oswal ya oswal nah seperti itu ya ini juga sama berarti kita ganti menjadi oswal itu fontnya ada dua ya jadi kelihatannya tumpang tindih ya oke seperti itu ya kita ganti saja oswal ini masih ada sepertinya yang ini ya kenapa belum berubah dia kita ganti os wal oke ini sama kalau susah hapus saja dua-duanya hapus nanti tinggal diganti warna oke sebentar oke kita perkecil dulu engselnya iya lalu eh kita ganti ya ini di drag dulu di duplikat teman-teman seperti itu di klik dua kali lalu kita berikan warna abu-abu untuk bg ya untuk backgroundnya kita turunkan kontrol kurung-kurawal kiri atau teman-teman bisa di bagian yang ini ya bagian layer kita turunkan oke begitu pun untuk menggunakan font yang ketiga bila mana teman-teman mau menggunakan bayangan atau menggunakan latar belakang yang lain oke setelah itu tinggal kita ganti untuk text yang lain misalkan disini ada jual beli service accessories misalkan pembayaran online atau pembayaran digital boleh dimasukkan ke sana lalu teman-teman selanjutnya untuk memasukkan disini ada background ya atau modelnya kita coba masukkan untuk modelnya cara masukkannya sangat mudah tinggal di drag aja lalu dimasukkan ke sini ya tekan control disesuaikan untuk angle nya oke tekan enter maksud saya ya tekan enter disini kalau dirasa sudah pas teman-teman untuk objeknya oke kita paskan dulu iya seperti itu kalau sudah di kunci dulu ya ini kunci dulu disini sudah dilihat ada warna abu-abu ya kita bisa gunakan disini ada magic wand ya magic wand di klik itu sudah masuk ya teman-teman untuk warnanya lalu kita pilih pada bagian yang tadi ya nah ini kuncinya kita hilangkan opposite nya kita tambahkan dan kita pilih add layer mesh oke seperti itu sudah masuk add layer semua tinggal diturunkan saja bagian bawah sampai si objeknya ini yang ini ya kita disini nah seperti itu ya kita coba turunkan lagi atau lebih mudah teman-teman bisa menggunakan kontrol kurung-kurawal kiri disini menaikkan dan menurunkannya seperti itu oke itu ya untuk cara menurunkan objek oke nah itu mudah ya selanjutnya teman-teman itu untuk di photoshop cara memasukkan tulisan memasukkan gambar dan juga merubah warna itu untuk warna yang pertama untuk desain yang pertama yang kedua dan yang ketiga itu juga caranya sama seperti itu selanjutnya tinggal kita yang membuka ada di coreldraw ini kita open dulu yang coreldraw oke kalau di coreldraw ini berbeda kita memasukkannya dalam satu file dengan tiga desain ini nanti lisensi dibaca aja teman-teman ini ada pattern ya barangkali nanti ada yang berubah patternnya nah kebetulan disini patternnya kita ubah menjadi bitmap kadang-kadang file-nya itu berubah karena kita dibuatnya tidak di coreldraw tapi mencoba dihijrahkan ke dalam coreldraw supaya tampilannya bisa seperti itu bisa digunakan selanjutnya tinggal kita ubah saja untuk tulisannya disini tulisannya sebentar disini teman-teman ada pattern yang menghalangi ya kita coba di edit saja dulu oke ini tinggal kita awaskan dulu oke kita simpan kita fokus pada bagian pertama kita ungroup kalau yang ini bentuknya sudah menjadi bitmap kalau yang di sebelah kiri ini bentuknya masih dalam bentuk pektor oke nanti teman-teman bisa ya digunakan untuk bagian pektornya sekarang kita urus yang ini aja dulu oke kita turunkan ke bawah teman-teman dengan control pegdown seperti itu sampai si patternnya itu ada di bagian abu dengan control peg up seperti itu jadi patternnya itu ada di belakang untuk tulisan sama tinggal diganti aja kebetulan ini sudah dalam bentuk kep jadi tidak dalam bentuk pon lagi jadi teman-teman yang ini bisa dihapus dulu lalu diganti dengan layanan yang tersedia seperti itu itu untuk mengganti tulisan begitu pun dengan cara mengganti judul sama saja seperti yang tadi ungroup dulu lalu diganti tulisannya dan selanjutnya disini ada objek ya objek untuk membuat eh frame nya ya nah ini objeknya jadi tinggal kita masukkan aja untuk modelnya seperti itu sebentar ya ya di luar harusnya seperti itu lalu di drag tinggal dimasukkan ke dalam objek saja klik kanan di power clip ya lalu fit ada fill frame proportionally oke seperti itu itu untuk cara masukkan objeknya kalau kurang pas teman-teman bisa disesuaikan iya lalu di finish dan dimasukkan kembali untuk garis-garisnya oke seperti itu itu ya mudah dan sedikit untuk tutornya karena tidak terlalu banyak yang mau diubah silahkan nanti teman-teman digunakan untuk file dan linknya juga kita siapkan terima kasih sudah menonton dan berkunjung mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya terima kasih salam belajar Nesia Channel